Pagi ini Ahok sudah dalam perjalanan menuju Baris Krim Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejahsanan Agung. Dan kita akan bergabung dengan Randu Dahlia di Mabes Polri. Randu, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya Ryo, benar memang hari ini rencananya Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahya Purnama alias Ahok. Rencananya hari ini akan menemui penyidik Baris Krim Direktura Titipidum Baris Krim Polri. Pasca ditetapkannya berkas perkara kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Ini dinyatakan lengkap kemarin oleh Kejahsanan Agung. Lengkap dalam arti berkas perkara secara material dan formil telah memenuhi syarat untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan memang rencananya pertemuan antara tersangka kasus dugaan penistaan agama atau Ahok dengan penyidik Baris Krim Polri ini akan digelar pada pukul 9, namun hingga saat ini Ahok belum juga tiba di Baris Krim Polri. Namun pada pukul 7.30 tadi penyidik Baris Krim Polri sudah tiba dan langsung memasuki ruang rapat utama Baris Krim Polri begitu pun dengan kuasa hukum Ahok, sirap rayuna yang sebelumnya kami sempat mewancarainya Ryo bahwa dirinya menyatakan bahwa telah siap menghadapi segala keputusan para penegak hukum dan siap memproses segala proses hukum yang akan digelar oleh penyidikan dan juga Kejahsanan Agung namun tetap menegaskan meskipun proses hukum ini dinilai cepat mengingat berkas perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejahsanan Agung oleh keputusan pada 25 November lalu namun kemarin langsung ditetapkan berkas perkara ini adalah P21 atau lengkap dan segera dapat dilimpahkan ke pengadilan ini adalah bukan proses hukum yang diintervensi oleh pihak lain proses hukum yang cepat ini menurut sirap rayuna sebagai kuasa hukum Ahok adalah sebagai bukti kinerja penegak hukum yang cukup baik dan menjadi salah satu pelajaran bagi masyarakat bahwa proses hukum di Indonesia ini tetap berjalan dengan baik hanya hingga saat ini kurang dari 5 menit dari pukul 9 baru saja penyidik dan kuasa hukum Ahok saja yang tiba di Baris Krim Polri dan memang hari ini Ryo rencananya setelah menemui penyidik dari Baris Krim Mabas Polri ini nantinya Ahok akan segera diserahkan didampingi oleh pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung untuk kembali melanjutkan proses hukum kasus dugaan tindak pidana penodaan atau penistaan agama karena Ahok telah disanggakan dengan pasal 156 dan 156A terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu dan demikian Ryo yang sementara bisa kami sampaikan dari Baris Krim Polri kembali ke Anda di studio ya Randu saya mau bertanya lagi dari informasi yang Anda dapatkan di sana adakah keterangan yang disampaikan oleh pihak dari hukum Ahok kuasa hukum Ahok yang telah memberikan keterangan kuasa hukum Ahok proses hukum ini ternilai cepat karena mengingat berkas perkara Ahok baru saja dilimpakan kepolisian ke Kejaksaan Agung pada Jumat pekan lalu namun pada Kamis kemarin telah dinyatakan P21 dan proses hukum yang cepat ini adalah bukti positif bahwa penegak hukum telah melakukan proses hukum dengan baik dan si Raprayuna juga berharap bahwa proses hukum yang cepat ini juga dapat meredam sejumlah organisasi atau ormasu-ormasu yang mungkin merasa bahwa kebutuhan untuk penahanan Ahok ini cukup diperlukan mengingat bahwa ternyata proses hukum ini cukup dapat berjalan dengan lancar dan dia pun juga menjelaskan bahwa akan siap mempersiapkan proses hukum-proses hukum selanjutnya seperti proses hukum banding nantinya jika akhirnya Ahok akan segera hadir di persidangan nanti Demikian Ryo Ya Randu dari informasi yang kami dapatkan ini Ahok dan juga timnya juga sudah mulai mendekati ke Barat Skrim Bagaimana situasi pengamanan di kawasan atau di sekitar yang Anda lihat sekarang? Ya Ryo seperti yang bisa dilihat di sekitar sini sejumlah kepolisian masih berjaga-jaga dan juga tadi di sepanjang terutama di depan gerbang utama Barat Skrim Abel Spori sejumlah kepolisian sedikit jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya diperkirakan sekitar belasan kepolisian ada di depan gerbang Barat Skrim Abel Spori untuk pengamanan proses pertemuan Ahok pasca ditetapkannya berkas perkara kasus dugaan penistaan agama ini lengkap dan siap segera dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung ke pengadilan Demikian Ryo Terima kasih Rando atas laporan Anda dan kami akan menunggu lagi laporan terkini apabila nanti Ahok telah tiba ke Barat Skrim Terima kasih